Halo semuanya, hari ini hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 dan ini adalah catatan trading saya tentang XAU USD nah ini yang kemarin ya ini di time frame 4H time frame satunya tidak ada perubahan marketnya sedang berusaha untuk menembus garis support yang sudah kita bikin tempoh hari besok tinggal nunggu retest untuk memvalidasi bahwa ini adalah sebuah resistance ini kan sekarang support nanti kalau tembus dan dia di retest itu jadi resistance tetapi 1D ini saya nggak jadikan acuan entry sih biasanya karena kalau entrynya disini maka stop lossnya harus disini jauh sekali kan beberapa poin nih kalau main entry disini bisa 5000 5000 poin enggak lah jadi cuma acuan aja kalau entry saya pakai time frame yang lebih kecil nah ini yang 4H ya yang kemarin ya yang plan untuk ke atas sudah saya hapus kemarin saya ada lupa bilang bahwa saya punya entry buy disini acuannya adalah ini acuannya morning star ini ini juga yang membuat saya ragu tentang skenario yang ini yang fibonacci yang ini detailnya bisa ditonton video yang kemarin-kemarin jadi saya nggak jadi jual disitu karena melihat disini ada morning star morning star itu cukup kuat untuk dijadikan acuan sebagai signal buy tetapi dia juga nggak nyampe ke garis trendline yang atas ini garis resistance ini marketnya berhenti disini dan ini tadi saya open cell open cell nya berdasarkan spinning top di time frame 2 jam juga di time frame 1 jam nggak ada apa-apa ini kalau menurut saya nggak ada artinya yang titik-titik 3 ini kemudian kalau 4 juga 4 4 kalau mau dijadikan evening star ininya kurang panjang yang berisnya kalau menurut saya jadi 3 candle ini menurut saya sih bukan evening star kecuali yang merah ini lebih panjang kesini ini bisa evening star tapi yang ini nggak jadi satu-satunya acuan yang saya pakai adalah spinning top yang ini stop loss nya seperti biasa di atasnya lah poin saya dapat stop loss itu 600-700 poin pendek pokoknya dan sekarang kita menunggu marketnya berikut trendline yang ini yang bawah dan target terpanjangnya disini ya ini nilainya 11.000 poin jadi kalau posisi ini bisa berhasil sampai sini saya dapat profit 11.000 poin nah besok rencananya sih kalau disini beneran jadi brikot nih kemudian dia retes ke sini saya mau cari sesuatu apakah disini besok ada sesuatu sebuah pattern entah apapun itu saya juga belum tahu karena kita kan menganalisa ya menganalisa itu berdasarkan evidence berdasarkan bukti kalau kata guru saya kalau nggak ada buktinya itu namanya meramal bukan menganalisa katanya sih gitu jadi ini brikot dulu kemudian kalau pullbacknya dapat sesuatu saya akan scale in kalau dapat saya akan masuk scale in kalau nggak dapat ya nggak scale in saya cuma ngandalin ini aja besok ada news gede juga newsnya itu ISM non manufacturing PMI kemudian non farm payroll masih hari jumat ya jadi besok cuma ini aja ya tapi apapun itu saya hanya berpatokan kepada candlestick ya kepada market structure dan candlestick lihat patternnya apa itu yang saya jadikan acuan oke kayaknya cukup sampai disini aja videonya silahkan dibaca disclaimer nya tidak ada jaminan apapun dari saya saya bisa salah total jadi Anda sendiri yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang Anda ambil saya juga mau mengucapkan terima kasih buat yang udah subscribe terima kasih juga buat yang udah komen-komen hati-hati dalam mengelola dana Anda hati-hati dalam membuka posisi dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati